tes tes apa Wim? wah suara suaranya pikirin dalam pikirin dalam ya ini mau melakukan ini dengan tanjalan rumah sakit tidak ada yang sama bisa ini amrik dok? enggak mis, geser geser dengan paris kita selalu lagi kalau amin oh itu loh iya, amin kenapa? marah nih aku loh itu kan di Silicon Valley masalah ini? dokter dimana? kemarin kan aku aku di Chicago, di Illinois di St. Louis marah nih yang aku itu ada yang gak mobilnya mobilnya amin itu tesla tesla mobilnya seri berapa dok? ri1 nomornya nomornya itu ri1 tesla yang seri berapa dok? tesla yang seri berapa? tesla yang seri berapa? tesla yang seri berapa? saya ya ngeri di parang ya bisa gue benar rumah sakit berarti kemarin itu di kantin rumah sakit di kantin rumah sakit di kantin rumah sakit kemarin di jam itu di kantin rumah sakit di kantin rumah sakit kita ngomong di parani wongake melok melok ngomong saya sebetulnya betul betul lah ini betul gue boleh tempat yang apa namanya ya kantin rumah sakit tapi gak kalau pas dia datang itu kayak uang ya gak asik gak asik oke berarti itu tempatkan di jam play ngomong ngomong testes ngomong kemarin belum dibahas kan fungsi penghasil testosteron kan kemarin baru dibahas gue bahas titik sih lah bahas apa apa testosteron testosteron testosteronnya oke mulai coja mulai sih selamat malam selamat malam semuanya selamat malam semuanya selamat bahagia untuk kita semua ini cuacanya agak gerah ya panas mencapai 30an derajat iya kebalikannya kebalikannya dong ini justru tetap panas jadi akibatnya itu berpengaruh pada testis ya berpengaruh pada testis akhirnya dilewer-glewer testinya ini teruskan kemarin teruskan testis kemarin kan iya ini adem itu yuk cari ini betul dong memang betul seperti itu makanya santri-santri sarungan gak gak celono di isis tapi hati-hati kelebonan mercom sering iya kan dicokot jangkrek dicokot jangkrek dicokot jangkrek tetap teleponan mercom sering oke dok lanjut bahas testis kemarin dok dari kepikiran kalau yang bisa sih dok bisa gak sih dok apa orang yang secara transgender yang apa yang operasi kelamin itu dari mungkin dari yang dari wanita ke pria itu bisa gak sih dikasih testis gitu dok dikasih testis gitu dok dikasih testis tuh bisa gak sih oh ini pasangnya maksud lu transseksual 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 beda beda bentar bentar antara transgender dan transseksual itu beda ya gitu beda kalau transgender itu adalah kalau transgender itu gangguan gangguan transgender itu adalah orang yang merasa 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 apa namanya salah tempat jadi salah identitas dia merasa tidak nyaman dengan identitas gendernya gitu jadi kalau dia laki terus merasa perempuan dia merasa tidak nyaman dengan kelaki-lakiannya gitu ya itu itu namanya transgender jadi transgender itu orang merasa tidak nyaman gitu nah orang yang transgender itu diberi pada dasarnya itu diajari apa mindsetnya itu dikasih tahu lo tidak apa-apa kamu apa namanya jenis kelaminmu laki-laki tapi apa penampakan penampakan atau sifat-sifat sekundarnya itu feminin gitu tidak apa-apa itu lumrah itu itu bukan 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 kelainan kalau sudah begitu dia sudah bisa terima ya tidak apa-apa gitu ya tapi kalau tetap aja tidak bisa terima selama sudah dikasih tahu dikasih obat apa namanya supaya nggak cemas tetap aja nggak bisa terima ya dioperasi nah operasinya itu namanya transeksual gitu operasi transeksual pertama di Indonesia itu ada di Surabaya gitu nah itu apa namanya Dorje itu Dorje itu Dorje itu adalah operasi transeksual pertama di di Indonesia itu dilakukan oleh apa dokter bedah Profesor ya Profesor apa Profesor bedah plastik di Surabaya itu onok kan onok ambulan gitu itu itu adalah kalau yang namanya transeksual nah tapi kalau apa namanya yang namanya apakah bisa misalnya laki perempuan ya perempuan yang transeksual terus kemudian diberikan atau di apa di di transplantasi ya di transplantasi testis itu jawabannya ya bisa memang jawabannya bisa tapi transplantasi testis itu itu gini loh ya transplantasi itu kan ada transplantasi anatomi gitu ya anatominya punya onok gandu-gandu luruh itu ya dipegang gitu ya ya bisa gitu tapi kalau kemudian berfungsi fungsional lah ini urusannya beda lagi misalnya testis sebagai penghasil sperma gitu ya terus kemudian spermanya itu bisa keluar atau ejakulasi lewat uretra di penis itu ini ceritanya beda lagi Wim gitu ya karena bukan hanya sekedar transplantasi gitu itu adalah fungsional gitu sampai sekarang sampai sekarang belum pernah ada yang sukses gitu ya baik pada manusia atau pada binatang selain manusia gitu ya apa namanya transplantasi transplantasi organ reproduksi reproduksi dari misalkan dari laki-laki diberi apa namanya whom apa namanya uterus atau rahim atau perempuan yang diberi testis testis testisnya itu belum belum ada sampai sekarang laporan yang yang apa yang yang melaporkan yang dilaporkan dari penelitian-penelitian itu terus dia itu berfungsi misalnya ya ini perempuan yang dioperasi ini terus dia jadi menghasilkan sperma gitu ya menghasilkan sperma setiap apa setiap orgasme ejakulasi itu ada spermanya gitu belum ada belum ada laporan gitu ya itu itu belum ada laporan nah apa namanya demikian juga laki-laki yang mengalami transseksual misalnya dipasang dipasang apa namanya dipasang uterus gitu ya dipasang womb dipasang rahim gitu terus bisa hamil gitu atau bisa menstruasi lah gitu ya itu itu belum pernah ada catatan lagi pula lagi pula yang namanya operasi-operasi transseksual selama ini itu untuk kesehatan mentalnya pasien gitu ya jadi selama ini transseksual itu bukan mau mengubah laki-laki jadi enggak ini ini orang ini loh ya orang ini tersiksa banget dengan jenis kelaminnya gitu ya sama dengan kalau kamu irungmu pesek terus kamu terus tersiksa dengan irungmu yang pesek ya dimancungin gitu ya ya gitu jadi ini ya orang-orang transgender yang yang ya transgender memang tidak nyaman dengan apa dengan identitas gendernya gitu akhirnya ya salah satu jalan terakhir yang paling bagus ya udah dioperasi aja gitu ya jadi dia yang merasa tidak suka jadi laki-laki gondal gandulnya jadi hilang jadi gak ada jadi dia merasa lebih nyaman gitu ya gitu itu lebih nyaman itu laki-laki juga gitu yang jadi perempuan itu dia lebih nyaman gitu tapi ini belum pernah ada operasi yang bertujuan gitu ya bertujuan untuk fungsional jadi laki-lakinya ini bisa apa namanya bisa bisa apa bisa menstruasi atau terus kemudian perempuannya itu bisa menghasilkan sperma gitu ya kalaupun seandainya ada yang dipasang itu sebagai aksesori permintaan gitu ada ada laporan aksesori jadi dia itu cekl-cekl itu gondal gandul gondal gandul cekl itu ada 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 lumayan lah ya kayak cekl-cekelan ada ya oke oke sekarang lanjut ke dari kemarin salah satu fungsi dari testis adalah menghasilkan testosteron ya kan juga ya bisa dibahas dikitok testosteron itu fungsinya apa sih itu laki-laki ya gini testosteron testosteron itu pada laki-laki dan perempuan itu ada perempuan juga punya testosteron ya testosteron ini yang namanya dos apa hormon testosteron ini tugas utamanya yang pertama kali pertama kali testosteron itu adalah mengubah sebagian janin perempuan itu menjadi laki-laki ya jadi testosteron yang mendadak banyak ini ya gitu ya jadi kan kita pernah diskusi ya Wim yang namanya sampai 8 minggu pertama gitu ya 8 minggu pertama masa janin kelamin humus api ya ini ya binatang yang namanya manusia 8 minggu pertama semuanya perempuan jenis kelaminnya perempuan semua gitu ya ya jadi 8 minggu pertama jenis kelamin manusia perempuan semua gitu nah terus ya terus karena ada 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 beberapa ya kira-kira separuh memang hampir separuh lah ya kira-kira separuh atau separuh lebih atau separuh kurang dikit memang gitu statistik itu separuh lebih dari perempuan-perempuan yang ada itu menjadi laki-laki menjadi laki-laki berubah menjadi laki-laki nah pencetusnya apa pencetusnya ya pada umumnya ada yang namanya gen SRY Sera Sera Romeo Yanti yang ada dalam kromosom Y itu 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 yang apa namanya yang memicu gitu tapi tidak selalu gitu ya yang namanya banjirnya testosteron yang pertama itu tidak selalu dipicu adanya gen SRY itu jadi tapi ada orang yang nggak punya gen apa kromosom Y kromosomnya XX tapi akhirnya berubah dari perempuan jadi laki-laki ada dan ada juga ada juga ya ada juga yang yang apa namanya yang yang punya gen SRY atau apa kromosom Y tapi dia tetap jadi perempuan nggak berubah jadi laki-laki gitu ya nah tapi pada dua-duanya ya pada dua ada kromosom Y atau tidak yang mengubah jenis kelamin itu adalah diawali dengan banjirnya testosteron gitu dimana dalam dijanin itu jadi janin itu kerendam testosteron gitu ya janin itu kerendam janin yang 8 apa namanya embryo yang berusia 8 minggu tadi itu 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 terendam testosteron gitu ya nah ini ya testosteronnya itu jadi yang pertama jadi pemicunya bisa pada umumnya adalah gen SRY tapi tidak selalu hadirnya gen SRY memicu ledakan atau banjir testosteron gitu ya jadi ada janin-janin dengan kromosom XX gitu ada banjir testosteronnya gitu ya nah akhirnya ada kromosomnya XX tapi laki gitu ada juga yang kromosomnya XY tapi perempuan gitu jadi tidak semua XY itu laki-laki tidak semua XX itu perempuan gitu ya nah tapi yang sama dua-duanya itu dua-duanya jadi namanya dua-duanya entah itu dari X atau XY yang berupa jadi laki-laki ada yang namanya rendaman testosteron nah rendaman testosteron ledakan testosteron itu diperintah oleh apa? diperintah oleh gen oleh oleh krom gen gen-gen itu jadi kodenya itu memang awalnya itu adalah ledakan testosteron jadi testosteron ini ini mbah biangnya jadi kecelakaannya itu adalah kecelakaan sejarahnya itu adalah melonjaknya testosteron ya itu jadi diawali dari kita yang masih berupa reptil itu berupa reptil itu bahkan berupa amphibi tapi pada saat reptil itu reptil itu itu telurnya itu laki-laki atau perempuan itu bergantung suhu sekitar telur itu jadi kalau suhunya berbeda itu dia netesnya itu laki-laki dan perempuan itu gara-gara suhu sekitar nah ternyata dengan adanya apa namanya dengan adanya perbedaan jenis kelamin pembagian ini ada ledakan namanya ledakan ledakan kehidupan itu ada ledakan spesiasi wah meningkat tajam gitu jadi ternyata ada ada dua jenis kelamin itu mempercepat pertumbuhan kehidupan melalui trupi itu ya nah kenapa ya testosteron kalau ditanya kenapa testosteron ya namanya seleksi alam itu acak ya acak awalnya gitu tapi sekarang kita paham bahwa yang namanya ledakan testosteron membanjiri janin yang berusia 8 minggu itu 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 mengubah janin itu dari perempuan menjadi laki-laki ya ya itu 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 yang terjadi nah selanjutnya karena memang di awal itu perubahan laki-laki eh dari perempuan itu dikarenakan banyaknya rendaman testosteron maka selanjutnya jenis kelamin kecelakaan ini ya kecelakaan laki-laki itu itu beberapa kali memang mengalami lonjakan testosteron lagi gitu ya jadi yang namanya puber puber itu ya puber pertama itu ya umur 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 8 minggu itu puber pertama gitu ya jadi yang disebut puber itu ya tadi umur 8 minggu nah puber kedua nanti pada saat sekitar kalau laki-laki itu pada sekitar sekitar umur 9 sampai 6 9 sampai 12 itu sampai 16 itu mengalami puber perempuan juga demikian hanya perbedaan puber kedua perempuan dan laki-laki itu beda gitu nah sekali lagi kalau yang namanya testosteron pada laki-laki itu nah testosteron pada laki-laki itu laki-laki itu pada saat terjadi terjadi gen SRY memicu banggirnya testosteron testosteron ini menarik atau membuat ya menarik gen-gen yang mengekspresikan kejantanan gitu ya gitu itu kejantanan jadi ya ototnya itu apa namanya ototnya itu jadi gede gitu ya terus ya ototnya itu jadi kuat apa namanya metengkel-metengkel gitu ya terus kemudian kok rambutnya lebih banyak di tempat-tempat yang 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 gak seharusnya ada gitu kalau perempuannya gak ada kumisnya gitu ya perewoknya gitu gak ada gitu laki-laki yang tidak ada nah itu adalah ciri-ciri kelamin sekunder gitu ya badannya segitiga metongkol gitu terus perutnya six-pack gitu gitu ya itu itu ya itu dikarenakan karena ini testosteron nah testosteron ini disamping disamping menarik atau atau mengekspresikan ciri-ciri dikelamin sekunder sekunder kenapa sekunder lah ya yang primer itu kamu punya gondal gandul ya ada pipone metu ada kenal pocil ya kenal pocil kenal pocil terus ada gondal gandule nah itu 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 adalah tanda dihaji gendera gitu ya ngosih kanan kiri satu kilo satu kilo rongkilu itu itu terus itu berwok terus ototnya itu lebih gede gitu ya lebih gede tapi ya otot lebih gede itu bukan berarti dia lebih kuat enggak memang otot lebih gede itu digunakan untuk hal-hal yang cepat tapi durasinya pendek itu ya cepat tapi durasinya pendek itu tapi kalau kuat-kuatan durasi yang lama perempuan itu lebih kuat gitu ya iya coba bayangin 9 bulan ngangkat galon bayangin galon di gaunang dindi lho gede lho lho perempuan itu kalau hamil itu berat badannya bisa naik sampai 28 kg 30 kg gitu itu berat ya dalam kalau durasi itu dalam jangka yang panjang itu pelari maraton perempuan itu kalau laki-laki itu pelari sprint gitu ya cepat gitu itu 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 adalah fungsi fungsi dari testosteron secara secara anatomis secara fisiologis atau secara fungsional gitu ya secara fungsional karena memang perubahan jenis kelamin dari awal itu memang didominasi oleh perubahan testosteron yang melonjak pada laki-laki maka peran testosteron selanjutnya pada fungsi seksual itu itu juga bermakna gitu ya bermakna karena pada puber kedua puber kedua itu ya pada puber kedua laki-laki sekitar umur 9 tahun sampai 12 tahun itu nah itu dia mengalami mengalami rendaman testosteron laki itu ya itu 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 betul-betul mengalami rendaman apanya otaknya jadi otak laki-laki itu mengalami rendaman testosteron yang kedua pada usia 9 tahun sampai 12 tahun ada yang sampai lambat sampai 16 tahun ya ada itu itu yang disebut uber nah di umur-umur ini dorongan untuk mencari pasangan yang berbeda jenis kelamin itu kuat-kuatnya kenapa? ya tadi memang gitu mencari pasangan yang berbeda jenis kelamin itu kuat-kuatnya itu yang namanya puber puber kedua jadi ya memang betul bahwa yang namanya manusia itu pada umurnya mengalami 2 kali puber itu ya ada memang puber pertama pada saat umur 8 minggu puber kedua pada saat umur umur belasan tahun itu itu puber kedua puber kedua 40 tahun 50 tahun gak ada itu wim gak ada itu ya jadi puber kedua pada saat umur 40 itu gak ada yang ada itu ya bosen aja dia itu dan itu ya gak semua orang kayak gitu hanya orang-orang tertentu kayak ko wim BE loh ya BE 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 hahaha 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 itu ya nah aku itu ming-ming ngomong beke kan ini apa itu ya nah itu lech cito aku cito kaya gak tau puber hahaha hahaha lech cito itu kaya gak tau puber hahaha 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 lech cito kaya gak tau puber dengan gira ya dok tes rata puber si dok tes puber apa ya aku lah si cito lah aku lah si cito cito kaya gak tau kaya tiga ukuran gitu ya 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 itu tadi fungsi 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 testosteron nah karena fungsi testosteron itu berhubungan dengan yang namanya agresivitas gitu ya laki-laki yang memang perlu agresiv misalnya mencari buruan sampai jauh gitu ya waduh bayangin aja berminggu-minggu masuk hutan hanya untuk mencari buruan itu kalau gak agresiv gak bisa gitu ya jadi perilaku agresiv itu memang diperlukan pada saat jaman nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu lu sifat agresiv itu diperlukan gitu diperlukan meluas cari kok gak ketemu wah mungkin disana ada mungkin disana ada woi nah itu itu sih itu ya itu sifatnya sifatnya Wede Selanang itu ya gitu nah itu nekat lah barang-barang itu ya juga dengan dengan kemampuan ngayalnya itu ya bayangin aja kalau ada misalnya kelihatan pulau di kelihatan pulau di seberang sana itu mungkin disana itu banyak buruan ayo kita kesana itu kalau lihat tanda-tandanya lawas ngarang mulai lah bayangin aja yang namanya manusia itu menyeberang sampai yang namanya ke daratan Australia sampai ke pulau-pulau di Polinesia karena dari Asia itu itu kalau gak agresiv gak bisa gitu terus kemudian mau mendarat di bulan kayak Neil Armstrong itu kalau gak agresif gak bisa gitu ya nah agresivitas itu dalam batas-batas tertentu memberikan keuntungan memberikan keuntungan tapi kalau melampaui batas yang ada adalah agitasi gelisah gitu ya gelisah jadi testosteron tinggi itu itu bisa menghasilkan agitasi banyak waduh kemerungsung lah gitu kemerungsung agitasi jadi testosteron itu memang 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 hormon agresivitas gitu lho lak perempuan kan ada juga kenapa gak agresif lah ada perempuan-perempuan yang agresif kalau testosteronnya tinggi gitu pada umumnya perbandingan antara testosteron dan dan apa namanya pada laki-laki itu ya pada laki-laki testosteron dan estrogennya itu itu pada laki-laki testosteron perbandingannya lebih tinggi daripada perbandingan antara testosteron dan estrogen pada perempuan itu 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 yang yang apa namanya yang 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 merupakan fungsi dari hormon testosteron nah laki-laki yang berumur empat puluhan gitu ya itu ya empat puluhan gitu hormon testosteronnya itu mendadak turun gitu ya lah itu dia gitu ya testosteronnya mendadak turun jadi kutuk mulan gitu ya terus terus kemudian terus males dugem gitu ya males dugem gitu ya terus kemudian sobok tempat ibadah gitu ya terus ngomong apa yang dicari dalam hidup ini nah itu hati-hati lewes munuh itu tanda-tanda testosteronnya turun gitu ya lu itu bukan insaf itu testosteronnya aja turun gitu nah itu pada perempuan beda lagi urusannya gitu ya karena pada perempuan yang sudah menopause bahkan pada saat perimenopause itu estrogennya yang turun estrogennya turun jadi perbandingan antara estrogen dan testosteron itu jadi seolah-olah testosteronnya naik gitu jadi pada ini estrogennya yang turun testosteronnya tetap tapi perbandingannya seolah-olah testosteronnya yang naik makanya perempuan yang sudah perimenopause atau bahkan menopause itu udah males jadi juru damai gitu gak males itu males jadi juru damai jadi perempuan-perempuan yang menopause itu itu sudah males merumpi udah lah udah asik dengan dirinya sendiri ya gitu udah males jadi nah pengen jadi juru damai itu ya gitu eh eh kamu tak kasih tau ya tapi jangan ngomong sama-sama ya lah itu sebetulnya dia pengen jadi juru damai ada orang berantem pengen aja ikut nimbrung aja itu nah itu itu yang terjadi pada testosteron gitu ya karena karena sekali lagi karena fungsi seks dari awal itu adalah pembagian seksualitas itu dikarenakan karena rendaman testosteron segala hal yang berhubungan dengan organ-organ seks dan seksualitas pada manusia itu ya ada hubungannya dengan testosteron kalau testosteronnya turun itu mulai males mulai males mulai males itu ya alah sop lah itu alah apa ya gitu males itu itu mulai gak iso lah ini awal itu pandangan hidup mulai dari pegangan hidup itu ya pandangan hidup itu baru pandangan hidup itu pegangan hidup kalau gak dipegang gak bisa hidup itu 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 sudah mulai lama-lama pegangan hidup ini jadi perjuangan hidup gak berjuang gak bisa hidup itu perjuangan hidup suai-suai dari kenangan hidup cuma tinggal kenangan itu 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 perbedaan paradok laki-laki dan perempuan kalau perempuan hidup masa subur perempuan itu terbatas masa subur perempuan itu terbatas antara menarse antara pertama kali dia menstruasi sampai dia itu menopos ini masa suburnya dia sebelum itu dia gak bisa hamil setelah itu juga gak bisa hamil masa suburnya masa suburnya laki-laki seumur hidup itu subur masih di dalam sudah subur sampai mati pun masih subur cuma bedanya kalau perempuan tapi yang kesuburannya dia itu seumur hidup bisa melakukan aktivitas seksual kalau perempuan laki-laki laki-laki itu melakukan aktivitas seksual itu ya mulai buber kedua sampai andropaus itu setelah itu halah kayak gitu ya anak muda gak gak efeknya itu itu perbedaannya jadi laki-laki itu subur seumur hidup tapi bisa melakukan aktivitas seksual pada bentuk perempuan tubur dalam masa tersentu tapi dia bisa melakukan aktivitas seksual seumur hidup ini tuh pertanyaan ringan pertanyaan ringan tadi kan kalau tes bagi cowok ya bagi cowok tes arturan menurun kan udah mulai instak gitu ya dan pertanyaannya kalau dia malam emang menjadi malas-malasan nam jadi malas-malasan cuman dia masih punya gairah tinggi itu 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 aslinya turun apa enggak libido itu ya libido ya ukurannya itu libido libido jadi gairah gitu ya kalau libidonya masih ada itu itu kemungkinan besar testosteronnya gak masalah tapi kok kok sulit loh itu biasanya impotensi itu kan gitu itu karena kesehatan pembuluh darahnya ya itu karena yang namanya ereksi itu perlu yang namanya pipamu itu pipamu itu kayak balon gitu tapi balon diisi darah gitu jadi kalau darahnya gak bisa kesitu ya mak kelumprik ngono ya itu mak cekater ngono ya itu nah orang yang yang impotensi itu impotensi dengan beda ya jadi yang namanya impotensi dan dan hasrat itu itu beda wim ada yang bergak bermau tapi gak bisa itu ada gitu ya wah jelalatan tapi gak bisa yono ada gitu kalau itu adalah gara-gara kesehatan pembuluh darahnya gitu nah kesehatan pembuluh darahnya itu penting gitu makanya yang namanya diabetes yang membuat pembuluh darah gak sehat makanya orang diabetes itu ada yang mengalami impotensi gitu nah nah ini yang dulu seringkali dulu ya awal-awal tahun 70an gitu waktu aku masih sekolah dokter tahun 80an itu banyak orang-orang impotensi itu diberi diberi hormon baik itu androgen atau testosteron wah makin makin terseksa dia itu gairahnya makin tinggi tetap macek teri wah terseksa dia wah terjadi agitasi depresi malah bunuh diri gitu ya itu jadi tapi sekarang sudah tahu lah itu ya bahkan bahkan pada tahun berapa ya akhir tahun awal tahun 90an lah ya ada yang namanya ngaceng instan itu ada ada wem itu pengen ngaceng instan itu ada datang lu bener datang ke klinik ngaceng disontek langsung ngaceng pulang dia gitu jadi itu adalah klinik-klinik kejantanan waktu itu sebetulnya dia di apa namanya di injeksi di injeksi campuran antara papaverin gitu ya jadi karena papaverin membuat pembuluh darah jadi jadi dilatasi gitu disitunya yang disontek itu di penisnya disontek gitu wah langsung langsung eneksi dia gitu wah itu dulu tahun 90an klinik kejantanan itu banyak itu nah sekarang makin lama makin lama makin lama makin tersedia 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 obat-obatan untuk menatasi masalah itu ya tahun 90an akhir itu tahun 90an awal sih sebetulnya mulai tahun 80an akhir mulai kenal yang namanya Viagra gitu tahun 90an maka Viagra itu awalnya ya awalnya Viagra itu adalah obat untuk jantung gitu obat risetnya risetnya yang namanya Viagra itu dikembangkan untuk obat obat jantung koroner gitu lah tapi efek sampingnya kok orangnya ngaceng gitu efek samping jadi akhirnya Viagra itu dijual dijual lebih mahal jadi akhirnya Viagra itu gak ada orang ini untuk jantung saya supaya sehat enggak supaya mak ya itu nah sekarang pilihannya makin banyak gitu ya tapi jangan sekali-sekali ya itu dikasih tahu cowok-cowok itu dikasih tahu jangan diagnosa-diagnosa sendiri ngombing-ngombing obat itu bahaya gitu ya gitu ya gitu oke dok tadi sudah setelah pembahasan testosteron sekarang pertanyaan dari teman-teman nih untuk apa nih pertanyaannya agak sadis nih Lord you Lord Halo Lord kalau tesis pecah atau rusak karena keselakaan jatuh misalnya apa yang akan terjadi pada pada dia ada orang yang seperti itu ya jadi yang namanya ya aku gini-gini waktu aku kelas 5 itu tapi bukan aku bukan-bukan aku yang bikin aku bukan-bukan aku gitu enggak bukan aku beneran ini ada yang yang apa namanya yang guyon itu ya sampai jatuh dia jatuh dari pohon kemudian testisnya itu harus diambil satu itu ya testisnya ambil satu ambil satu jadi waktu itu aku bayang ikut dicopo sih jadi ya waktu itu aku juga enggak ngerti kenapa kok diambil satu gitu nah itu yang namanya testis yang mati testis yang mati dan membusu itu akan jadi masalah gitu ya makanya harus diambil jadi kalau testisnya itu terus kemudian karena testis itu dia mendapatkan darah itu dari darahnya itu apa pembuluh darahnya itu cuma dari satu satu pintu gitu kalau itu kempuntir ke jebet gitu testisnya ini mati gitu ya nah testis yang membusu itu akan jadi persoalan makanya diambil gitu ya diambil itu 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 beberapa kali terjadi secara spontan itu ya ada yang namanya torsiotestis itu testisnya kepuntir gitu ya kepuntir gitu nah jadi testis itu muntir itu sampai sampai testis itu kan lonjongnya kayak apa ellipse gitu ya kayak endok gitu endoknya sampai horizontal gitu bentuknya kayak tok kalau kalau diperiksa itu endoknya sih sih horizontal dan dia kesakitan kesakitan ini namanya torsiotestis testisnya kepuntir gitu nah kalau kalau sudah nekrosis ya diambil testisnya itu kalau belum ya puntirannya di dikoreksi kalau sudah diambil kalau sudah busuk ya diambil gitu tapi ternyata si mati wajah tak sebut jangan ngejut ke projot aku hehehe 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 jebar aib hehehe 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 mengganggu kesuburan sih, karena dia itu punya anak jadi pada pada saat dia punya anak pertama tak parah nih, eh kan ini baik padahal kan prinsilan mulai hilang jadi dia dia itu menikah muda dia menikah muda lah kok dia punya anak itu, menikah muda jadi waktu aku masih semester 2 dia sudah punya anak 1 tak parah nih waduh, tak kata parah nih lho, di kan gak bisa 2 anak di sangin penasarannya sangin penasaran setelah setelah melihat banyak kejadian banyak kasus itu ternyata orang-orang yang torsiotestes itu ya itu itu ya gak gak apa gak gak terpengaruh kesuburannya ya juga gak jadi impoten juga enggak jadi kalau pertanyaannya kalau testisnya itu diambil itu ya itu ya paling-paling kayak orang dikebiri gitu loh ya gitu ya dikebiri 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 itu gini loh ya dikebiri dengan yang namanya apa namanya apa namanya apa fasektomi itu beda gitu ya fasektomi itu beda fasektomi itu kan cuman fase diferent fase diferent itu adalah saluran gitu dari nekermu itu menuju pipomu itu ya saluran tempat menyalurkan yang namanya apa namanya sperma ya sperma itu 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 apa namanya itu yang apa namanya yang 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 terjadi gitu jadi testisnya masih berfungsi sperma nya masih berproduksi tapi gak bisa terbuang keluar gitu diikat gitu ya ditutup itu yang namanya fasektomi loh kalau apakah masih bisa ejakulasi loh bisa yang namanya ejakulat atau semen cairan yang muncrat itu kalau pada saat yang namanya apa yang namanya ejakulasi itu itu bukan hanya sperma sperma nya cuma sedikit yang banyak itu adalah dari cairan prostat terus ada yang namanya dari glandula apa namanya semikula apa vesikula seminalis ada lagi glandula kuperi gitu ya jadi di sepanjang sepanjang mulai apa namanya keluar dari testis itu fas deferen itu itu banyak kelenjar yang menghasilkan cairan cairan prostat cairan dari glandula vesikula seminalis terus yang paling di ujung itu di ujung sekali dekat dengan kepala penis itu itu ada yang namanya glandula kuperi kuper glen itu menghasilkan cairan gitu ya nah ditambah dengan sperma jadi cairan muncrat itu bukan hanya sperma itu tadi dari glandula prostat vesikula seminalis sama kuperi glen glandula kuperi itu menjadi ejakulat jadi kalau yang diikat itu cuman pas deferennya dia masih bisa ejakulasi itu masih bisa gak ada masalah nah yang namanya kebiri itu diambil beneran gitu diambil itu nekermulororo dijopo gitu ya itu terjadi yang banyak adalah pada apa namanya taikam atau itu apa namanya Kasim, perwira-perwira kebiri, jadi pejabat-pejabat kebiri, jadi petugas-petugas di istana istananya Kaisar, Cina itu itu di kebiri supaya apa? supaya pager gak makan tanduran gitu ya supaya dia menjaga keputren itu dia gak makan tandurannya, lah tapi ternyata banyak yang gagal bukan banyaknya itu bukan lebih dari 50% enggak itu, sekitar 10% perwira-perwira pejabat-pejabat yang dikebiri ini masih bisa ereksi itu ya itu ada itu namanya Taikam atau Sida-Sida atau Kasim Kasim itu adalah dikebiri laki-laki yang dikebiri laki-laki yang dikebiri terus kemudian dijadikan apa namanya apa dijadikan penjaga istana tapi ya yang namanya dikebiri itu bukan lantas terus kemudian dia itu apa namanya hasrat apa namanya hasrat agresinya itu hilang enggak ada tetap ada contohnya orang dikebiri Kasim ya Taikam atau atau perwi atau apa namanya pejabat yang dikebiri terus kemudian jadi top namanya Cengho itu 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 Cengho itu Cengho itu Kasim itu ya dia itu agresif loh bisa sampai loh Cengho itu sampai ke sebelum ke selatan belum sampai kemana ke kemana ya jadi Cengho itu mendarat pertama kali diwelahan melahan melahan dulu diwelahan melahan kudus itu mendarat pertama mendarat kedua di Cirebon yang ke Semarang itu baru mendarat ketiga itu ya itu itu mendarat ketiga loh itu dia sebelum ke Jawa dia itu ke kemana ke 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 Jashira Arab tugasnya itu adalah mengejar pangeran yang melarikan diri jadi dia itu mengejar pangeran itu bukan menyebarkan agama dia itu mengejar pangeran dia itu ditugasi Kaisar ngejar pangeran itu 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 adalah itu salah satu bentuknya bahwa yang namanya orang di kebiri itu tidak lantas agresinya itu hilang enggak itu itu ya itu oke dok lanjut tadi sudah dibahas ya kalau dari pengen jadi perempuan lalu transseksual bisa menjadok tadi sudah dibahas ya enggak bisa ya belum bisa belum belum ada ya sampai sekarang satu ini belum belum ada laporan dok apa benar rambut rotok gara-gara sering mastur makanya kalau masturbasi itu enggak usah di jambak-jambak itu jambinya brodol ya itu masturbasi itu pakai sabun apa yang bawa jambak-jambak yang brodol kan belaan oke sak jani kalau ini sak jani apa namanya niat masturbasi apa boxing sebetulnya itu masturbasi jabuti jambi gitu loh makanya kalau masturbasi itu yang genang itu loh kamu yang tanya caranya yang bagus gimana istilahnya itu tanterosa tangan tengen karo sabun tanterosa dulu dulu namanya pacarnya tanterosa tangan tengen karo sabun oke tidak maksudnya kan kemarin tidak ada bahas kalau itu testosteron dan kerontokan rambut mungkin dia bahasanya itu mungkin mungkin loh ya ya gini loh gini sebetulnya sebetulnya yang namanya apa namanya itu berhubungan bukan dengan testosteron tapi dengan androgen kalau androgennya tinggi itu cenderung yang namanya rambutnya itu gampang bodak gitu itu gampang bodak jadi orang-orang itu berhubungan berhubungan dengan androgen yang tinggi meskipun itu bukan satu-satunya tapi yang namanya masturbasi atau onani itu tidak ada dengan kerontokan rambut itu loh sebetulnya kamu itu onani apa jambat-jambat rambut apa sih perlu perlu dipertanyakan dengan jelas itu yang berodal rambut bawa rambut atas rambut atas rambut atas rambut atas rambut atas rambut atas sak jani itu niat apa sih maksudnya masturbasi lah dengan cara baik dan benar gitu dia kan nak berpikiran begini dong masturbasi sama hubungan seks dengan istrinya lah yang sama-sama mengeluarkan logikanya kan kalau sama-sama mengeluarkan berarti sex dengan istrinya juga menyebabkan logikanya gimana moral itu nggak masuk nggak rasional orang mana biar itu koncok waktu SMA orang kalau sekali masturbasi itu ada ribuan sel otaknya matilah perasa kamu setahun otak muntik sel otakmu itu sekali ribuan yang mati lah kalau kemudian onaninya sehari sekali setahun lantik otaknya apa sih lagi pula itu kamu dengan tanganmu sendiri atau tangannya orang lain kan ya tangan dan mulut sama mulut bawah atau mulut atas ya sama juga logikanya ya ya dok lanjut ya 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 otak ya kayak sore generasi ngabur itu lah perasaanmu otak lah kok ini otak apa buntah cecek itu lontik yang ngomong otak kan bisa generasi sel otak itu kalau mati itu tidak bisa generasi gitu ada itu gak ada gitu gak perasa sel otakmu kayak buntah cecek oh ini tim bubur diinjek tim bubur diinjek panesan panesan are-are cuma kamu gendeng kayak ini cuma kamu gendeng apa itu dama mudok dama kamu kamu kan sebagai host oke ya 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 lucu dok 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 saat kelamaan duduk sambil kaki di atas meja nih bayangkan sih saat kelamaan duduk kaki di atas meja oke kok tesisnya kebas itu bahaya nggak dok kebas itu lho kenapa kejepit apa ya apa ini aneh-aneh ini aku ya biasa tapi nggak tahu orangnya kebas saya nggak tahu celono ngapret paling celonomu ya nggak apa-apa lah gitu ya ini aneh-aneh pertanyaan ini saat kelamaan duduk sambil kaki di atas meja tesisnya kebas berarti aku celonomu kekencengen itu wes nggak katoan pisah nih wes ceknya ketok nggak apa-apa ya masak ada keringgingen itu loh ini ajaib pada ini ya nggak lah ya ada keringgingen itu kalau gitu lain kali kalau jikang jikang wes nggak usah katoan wes ketok ya iku ya iku sing podambek itu ya ya bener iku sing kato tu kuciu sabotole iku tu kuciu sabotole bapak kuturu ketokkan jobo malah patut lah ya itu anak keringkingen itu loh itu kato mau gantiin ini ngapain kenapa-kenapa pada sebagian pria skrotumnya ditumbui jembut bahkan meluas sampai ke sampai ke anus fungsinya apa tuh lho gini itu bat dalam sejarah evolusi dalam secara evolusi rambut itu menjadi barier juga tuh barier gitu jadi yang namanya bayangin aja ya sama semua 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 binatang kan gitu yang namanya rambut itu ya rambut bukan bulu loh ya yang punya bulu itu bangsa burung apa-apa itu iya kalau mamalia itu itu rambut nah rambut di sekitar apa namanya nah ini kalau di sekitar kemaluan namanya jembut kalau di sampai ke yang namanya yang namanya silit namanya namanya gambles ya itu bukan jembut itu gambles bedakan antara jemput dengan gambles ya itu harus berbeda itu itu mesti nggak tahu bedanya apa bedanya jemput sama gambles nah itu kau yang tahu itu ya itu pada tujuannya adalah untuk barier jadi rambut itu seperti rambut yang ada di hidung gitu ya itu untuk barier jadi kalau kotoran itu keluar itu udah udah lah disitu di apa dibersihkan paling ya digosok-gosok notok gitu nah itu supaya 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 tidak mengganggu tidak mengganggu kesehatannya gitu loh itu sejak ya lah kamu kira perempuan nggak punya gambles ya punya gitu ada gitu tapi ya ya memang beda-beda orang-orang yang gebel orang-orang yang nggak gitu ya beda-beda ya yang namanya rambut rambut di sekitar kemaluan itu itu kayak alis adanya nggak ada juga itu ada yang gembel itu nah terus apa-apa hubungannya apa-apa ada hubungannya yang bawa gembel sama alis gembel gitu ya aku mau tahu aku tahu meneliti hasilnya gimana hasilnya gimana hasilnya hasil penelitiannya gimana apakah alis yang tebel ini tebel juga jadi itu pahamnya sih itu ada yang kedokteran yang nganggur itu ya sampai akhirnya penelitian apa hubungan antara alis gembel dengan ram apa dengan bubes yang gembel jadi yang disurvise jujur loh yang disurvise jujur itu itu semua perempuan itu harus dilakukan pemeriksaan dalam pemeriksaan dalam kita masukkan zaman segitu tuh belum ada yang namanya USG jadi ya kita mengandalkan pemeriksaan dalam saking bosan ya Wim puasannya wakil seratusan tiap hari coba saya anggai hiburan ya apa itu hai kita anggai anul penelitian apa hubungannya antara alis dengan pupes itu 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 anu-anamanya penelitian nganggur ya gitu itu tapi gimana hasilnya ada hubungannya nggak ada hasilnya nggak ada perbedaan yang bermakna ada korelasi ada korelasi bukan sebab akibat korelasi korelasi oke korelasi korelasi antara alis yang gembel dengan pupes yang gembel berarti ada dok kalau korelasinya ini gembel ini gembel gitu korelasinya gitu bener nggak nggak bisa gitu tapi ini kan hanya terjadi di satu center gitu nggak bisa berlaku umum mungkin di rumah sakit lain beda gitu itu kan terjadi di rumah sakit Karangjangan tahun wolong kolon sepertinya tempat letak air ya iya itu kan belum tentu nanti orang Jawa sama orang Bali mungkin beda sama orang Kalimantan mungkin beda dan kemarin itu juga waktu itu memang orang genteng anak-anak mahasiswa kok ya itu tidak dibedakan gitu jadi ini akhirnya ya ini penelitiannya kasar ini tuh ya variabel variabelnya tidak dikendalikan ya itu itu kita taunya ya belakangan itu jadi sebetulnya Kak bukan kayak penelitian itu survei aja itu survei survei membuktikan terima kasih dokter malam hari ini terima kasih semuanya salam bahagia untuk kita semua aşamb야 karena aku 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 aku